Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mendampingi Presiden Jokowi Dodo Jokowi, memimpin upacara peringatan HUT ke-78 TNA di Silang Monas, Jakarta Pusat, Kamis 5 Oktober 2023. Jokowi hadir sekitar pukul 8 WIB. Ia datang bersama ibu negara Iryana Jokowi. Prabowo yang hadir mengenakan setelan jas abu-abu dengan dasi merang juga nampak ikut dalam rombongan kedatangan Jokowi. Selain Prabowo, agenda tersebut juga dihadiri sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju seperti Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin, Ketua KPK Fili Bahuri hingga Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sejumlah tokoh negara juga nampak hadir dalam HUT ke-78 TNA. Beberapa di antara mereka adalah Presiden ke-6 RE, Susilo Bambang Yudhoyono SDI, mantan wakil Presiden Budi Yono dan Yusuf Kala, istri Presiden ke-4 RE, Abdurrahman Wahid, Sinta Nuria dan Presiden ke-5 Megawati, Sukarno Putri, juga terleh, had hadir dalam acara tersebut. Dalam kesempatan itu, Prabowo terlihat duduk di sebelah Listio, ia duduk sejajar dengan SBI dan Megawati. Kami hormati, marilah kita saksikan bersama jalannya demonstrasi udara gabungan. Dipimpin oleh Kolonel Infantri Riksani Gumai, yang merupakan Arbiturian Akademi Militer tahun 1997. Indonesia, persiapan menerat untuk korps wanita. Peringatan hari ke-78, Hari Tentara Nasional Indonesia, merupakan bukti semangat Tentara Nasional Indonesia. Berah Putih! Pertama, alumni Akademi Angkatan Udara tahun 2005, melintas dari arah ganan podium. Selain itu, tuan rumah acara yakni Panglima TNI Laksamana Yudo didampingi oleh Kepala Staff Ketiga Matria, yang di KS Ahumar Sekal TNI Fajar Prasetyo, KS Ail Laksamana TNI Muhammad Ali dan KS Adi Jenderal TNI Dudung Abdurrahman, juga ikut menemani Presiden Jokowi memimpin upacara. Peringatan puncak HUT ke-78 TNI melibatkan hingga 4.630 personel pasukan dan 130 alutsista dari tiga matra. Agenda ini diwarnai parade deville oleh prajurit, demo udara, hingga pemeran dan alutsista. Sejumlah alutsista darat tak hanya melintasi silang Monas, tapi juga akan keluar menuju bundaran Hotel Indonesia Hai menggunakan separuh jalan. Terbuka untuk umum, masyarakat telah memadati kawasan Monas sejak pukul 6 WIB. Selanjutnya dua yorilis Nyonya Lisa Rafael Granada by Nyonya Lia Yohanes Pitono Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton